Terima kasih ada masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Kursi kepemimpinan lanut Iswayudi Magetan kembali mengalami pergantian. Marsuma TNI Wastum dilantik menjadi komandan lanut Iswayudi yang baru, menggantikan Marsuma TNI Irwan Pramuda yang dimutasi Wastrina Kasau Mabes TNI AU. Prosesi serah terima jabatan komandan lanut Iswayudi Magetan dilakukan di Skandron Udara 15, lanut Iswayudi Magetan pada Rabu pagi. Marsuma TNI Wastum yang sebelumnya menjabat dan Kosek 3 ke Opsu 3 dilantik sebagai komandan lanut Iswayudi Magetan yang baru, menggantikan Marsuma TNI Irwan Pramuda yang menduduki jabatan barunya sebagai Wastrina Kasau Mabes TNI AU. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsikal Muda TNI Andi Kustoro. Menurut Marsda TNI Andi Kustoro, pergantian jabatan merupakan hal biasa dalam organisasi sebagai sebuah upaya dinamisasi. Diharapkan komandan lanut Iswayudi yang baru bisa menghadirkan ide dan inovasi baru. Setelah dilaksanakan 105 jabatan komandan lanut Iswayudi dari Marsikal pertama Irwan Pramuda ke Marsikal pertama Wastu. Tentunya 105 jabatan ini sebenarnya biasa dalam organisasi, hanya kita harapkan dengan pergantian pejabat yang baru akan muncul ide, inovasi baru, kemudian pengayaan daripada wawasan dan pengetahuan di lanut Iswayudi ini. Saya tentunya berterima kasih kepada komandan lanut yang lama atas dedikasi loyalitasnya dan kepemimpinan selama ini. Kemudian beliau pindah ke Jakarta, menjadi orang pusat nih ceritanya. Tapi tentunya dengan pengalaman di sini, beliau masih punya tugas untuk memperhatikan lanut Iswayudi. Bagi lanut Iswayudi Magetan, Marsma TNI Wastu bukan orang baru. Peraih tanda kehormatan bintang Suwabwana Paksanararia ini sebelumnya menjabat sebagai komandan skadron udara 15 lanut Iswayudi Magetan. M. Ramzi, CTV Magetan